Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi bangun pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sepuluh merupa, apaan? Lihat deh, si Iyum kayak cacing kepanasan! Maaf Bu! Gak apa-apa kok Iyum, kita juga suka lihat kamu senang! Iya Iyum, teruskan aja gak apa-apa kok! Ah ibu bisa aja! Nginep ya? Enggak kan, ntar malam juga pulang! Ayo! Ayo! Odyssey Market 我跟你講 Dasar Josh Kenapa sih masih banyak banget? Jadi Ayo aku Ayo!" Ah arrivé Tidak... Nih Tidak apa mas? Tuan jajonya ada Oh barusan saja pergi mas? Mbak siapa? Saya iye mas, pembantu di rumah sini Cocok sekali Apanya yang cocok? Boleh, saya masuk Enggak, maksud saya Kalau bicara di sini Kan gak enak dilihat orang Tapi? Ah, pasti mbak mencurigai saya Gak usah khawatir mbak Saya orang baik-baik Bagaimana? Mari, mari Silahkan duduk mas Terima kasih Mari Begini mbak Saya ini ahli membuat obat Dan menjual Oh, kayak yang diberitakan di koran-koran itu ya? Oh bukan Bukan cuma itu Kalau yang dikoran itu kan Mereka-mereka itu kan cuma pedagang jin Kalau saya bisa menangkep Dan menjual Dan yang paling penting Saya bisa buat ramuan khusus Misalnya apa aja mas? Loh, macam-macam Bisa buat Anti pelet Anti pemerkosaan Anti pungli Anti swab Jadi mas itu dukun ya? Oh bukan Jangan sebut saya dukun Saya akan tersinggung Sebut saja Paranormal Mbak pernah denger Majikan Memperkosa Pembantunya Kalau mbak pakai ramuan saya Hal yang begitu Tidak akan pernah terjadi Loh, majikan saya orang baik kok Saya tidak mengatakan bahwa Majikan mbak orang jahat Hei, sebentar Ini ramuannya Ini asli Mata hati saya tertuju pada mbak Berarti mbaklah yang berhak memiliki ramuan ini Kenapa begitu? Karena saya lihat rumah ini bersih Tidak ada penghuninya Loh, rumah ini ada penghuninya kok Majikan saya sekeluarga sedang kuat Maksud saya Penghuninya sebangsa makhluk halus Bangsa jin Soalnya saya tidak akan menjual ramuan saya Kepada sebarang orang Kecuali bagi rumah Yang betul-betul Busih dari makhluk gaib Bagaimana? Berapa sih mas harganya? Untuk orang yang sudah cocok untuk membelinya Terserah saja Sebentar mas ya Iya, iya Maaf mas Saya hanya ada uang segini 5 ribu Tidak apa-apa Tapi nanti kalau sudah sukses Tambahin ya Ini ramuannya Saya doakan Semoga bermanfaat menggunakannya Makasih loh mas Saya yang terima kasih Maaf Sampai lupanya dia akan minum Tidak apa-apa Permisi Mari, mari Aku penasaran Kayak apa sih Obat ramuan segala macam anti Kalau memang manjur Berarti rejeki nombrok buat aku Jangan takut Aku tidak akan menyakitimu Jangan, Dedemir Ampun Aku masih ingin hidup Jangan panggil aku Dedemir Tapi panggil aku Menerjangku Baik-baik menerjangku Maaf Kalau caraku kasar Aku kepingin melihat kamu duduk yang manis Supaya kamu tidak gugup dan takut kepadamu Tersenyumlah Ayo Tersenyumlah Minumlah air itu Supaya kamu tidak takut dan gugup dengan kamu Jangan ragu Air itu sudah bersih dari segala kuman penyakit Ayo Ayo Ayo, tidak apa-apa Sekarang kau dengar permintaanku Jangan bilang kepada siapa-siapa Kehadiranku di rumah ini Baik benerjangkung Siapa nama kamu? Iyam Oke Please kamu kerja lagi Baik bener Boti Iyam Masih anget Iyam Apanya yang anget? Biasa Rotiku sayang Gombang Ya Gitu saja pakai marah Eh, pakai nyok-nyok segala lagi kurang asam Di kampung ku tuh kenyang acak dulu Aduh, maaf Joe Aku tidak sengaja Makanya kamu mau jualan apa mau apa sih? Kamu kelewatan sih Iyam Masa aku bergurau saja gak boleh Yaudah aku minta maaf Cepet deh Mau beli gak sih? Loh, kok malah ngancam? Habis serba salah Kalo aku merayu kamu curiga Kalo aku ngancam kamu marah Mau mau apa sih? Mau yang aku mau Kamu Bapak itu 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 bikin nombok Bapak itu bikin gondok Ada-ada aja Ih Hah? Hah? Kamu Eh, majikan ku pulang Tolong jangan menampakkan diri di depan majikan ku ya Baik Iyam Saya akan keluar dari rumahnya dulu Sampai Saya akan ketemu kamu lagi See you Iyam Ya sudah Ya sudah Nama amat sih Iyam Ngapain aja sih kamu? Anu bu Saya lagi masak di dapur Mbak Desi, bantuin lo Lu aja yang bawa Emansipasi dikit Ya sudah Saya mau bantuin Cunadi itu Gih Iya bu Bos Belakangan ini aku dengar sering terjadi razia ekstasi Jadi daripada ngantuk Aku mau pergi ke diskotik Untuk melihat bagaimana razia ekstasi itu dilakukan Iya, tapi pulangnya jangan malam-malam ya Siapa yang mau pulang malam-malam? Pagi Hah? Pelan-pelan kenapa sih Cun? Gak bakalan kehabisan kok Wah, honger banget nih mah Honger sih honger Tapi jangan kayak orang keserupan tau Nyamber aja kayak bensin Kalian ini apa-apaan sih kalau makan ribut aja Tuh mah yang duluan tuh Eh, lu juga Mama nggak nanya siapa yang salah siapa yang benar Makanya kalau makan jangan kayak orang keserupan dong Apa-apaan sih kamu Cun? Pelan-pelan dong Daging amel licin mah Kenapa masak licin Coba aja Coba deh situ ambilin deh Gak apa-apa tuh Makanya, kalau mau makan baca bismillah Eh, coba Apaan? Kamu nendang meja ya Cun? Enggak mah, ngapa aja sih pakai nendang meja Kayak kurang kerjana aja Aneh juga ya Iya mah Baca ayat kursi aja mah Kapa jangan-jangan ada gempa bumi ya? Ah, nggak mungkin mah Kalau ada gempa, pasti gambar-gambar di dinding ini pada goyang semua Ya sudah kita beresin aja deh Des Oh mama, biar aja iam Kenapa sih? Eh, kalian jangan bilang si iam ya Tentang kejadian tadi Nanti dia bisa minta berhenti kayak si Inem itu Selamat mimpi yang indah anak buda Tentang kejadian Tentang kejadian Tentang kejadian Tentang kejadian Tentang kejadian Tentang kejadian karena Zia ekstasi utcai bos beres bos? iya iya jadi siapa ya yang pindahin saya kata semari? hmm i know i know ada yang tidak beres di rumah ini bos ah habis om Jin sekarang ini keluiran melulu sih sorry berat bos eh tapi mungkin juga karena bos terlalu capek waktu mau tidur jadi bos lupa baca ayat kursi tuh mben itu menir jangkung gak muncul lagi yang gak mau maksud menir jangkung itu siapa ya? anu bu ibu kan tau tukang kanku yang lewat setiap pagi itu bu iya tau emangnya kenapa dengan orang itu? tukang kanku itu gak mau dipanggil abang atau emas bu maunya dipanggil menir lucu kan bu hehehe jangan-jangan kamu naksir sama tukang kankong itu yam iyalah liam oh yang bener aja mbak udah deh pesan masaknya udah lapar baik lho huh gak karep mu terwila ya mbak ya tersiap aku akan kerjain kalian semua disini biar kalian tidak pada betah tinggal di rumah ini dan aku akan bebas tinggal disini hehehe יכול siapa gitu kan itu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton